Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, Alhamdulillah kita berjumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT. Di video kali ini kita akan mengaji lagi bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu yang sudah hadir di sini bersama kami. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Pak Tung. Alhamdulillah. Begini Pak Ustadz, kita akan bertanya lagi tentang satu kematian Pak Ustadz. Baru-baru ini kan kita lihat ya di TV ya, di pemerintahan itu ada seorang artis yang meninggal karena kanker paru-paru Pak Ustadz. Banyak lagi Pak Ustadz sebenarnya. Menyebab kanker paru-paru sehingga akhirnya orang itu meninggal. Itu secara akhlak bagaimana Pak Ustadz? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, ya rabbal alamin. Jadi, sebenarnya bukan kanker paru secara akhlak bagaimana, bukan seperti itu. Sebenarnya yang tepat, kanker paru itu hubungannya dengan akhlak apa. Ya. Kan seperti itu ya. Betul Pak Ustadz. Nah, sebenarnya insya Allah yang selama ini saya amati dari wujud kanker, saya sering cerita kalau marah itu kepada pasangan, itu grade-nya agak rendah. Tapi, kalau marah kepada orang tua, grade-nya cukup tinggi. Nah, marah kepada orang tua ini, bagi orang muslim, kesulitan biasanya untuk memahami sebenarnya. Karena orang muslim itu kalau sudah marah, sudah dianggap hilang saja. Kalau sudah selesai, tidak marah, itu sudah dianggap hilang. Itu kesalahan menurut saya. Ya, kesalahan karena kita diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW untuk senantiasa memohon ampun kepada Allah Ta'ala. Dan memohon ampun ini memang harus tertuju kepada apa yang kita lakukan sehari-hari. Nah, itu harusnya di situ. Nah, kalau dari sisi artis tersebut yang kemudian meninggalnya paru, itu sudah sangat kejawab. Bahwa artis tersebut memang sejak dulu bermasalah dengan orang tua saja. Istilahnya omong kasar dan sebagainya yang disimpan. Dan kalau itu diparuh, berarti ada marah yang disimpan yang masih ada. Dan kayaknya orang tersebut juga tidak, apa namanya, tidak pernah mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Dan kayaknya juga tidak pernah minta maaf kepada orang tuanya, kan gitu ya. Entah ibunya, entah siapa, gitu ya. Sehingga itu menjadi catatan oleh malaikat adid yang insya Allah pasti disampaikan kepada Allah Ta'ala. Dan pada saat dia itu bermasalah dengan orang tuanya, sebenarnya waktu itulah dia itu masih diizinkan diberi petunjuk oleh Allah Ta'ala itu sebenarnya untuk meminta ampun kepada Allah Ta'ala dan meminta maaf kepada orang tuanya. Tapi bergulirnya waktu, ya namanya juga artis atau siapapun orangnya itu kan biasanya rata-rata sombong. Merasa dia itu diperhatikan, merasa dirinya itu lebih sehingga dengan Allah itu kurang dekat. Nah, dengan kurang dekat inilah tetap Allah tidak peduli mau dia artis, Allah tidak peduli mau dia itu pejabat, Allah tidak peduli bahwa dia itu ustad mamanya atau ulama, Allah tidak peduli sebenarnya. Kalau memang dia itu ada berurusan dengan orang tuanya dan menyimpan marah, insya Allah disitulah titiknya. Kematian itu akan dia song-song sebenarnya. Ada, kan gitu. Nah, ini artis ya, ustad ya ada. Dan itu nggak bisa. Mau kayak apa, didoain kayak apa, nggak bisa. Karena rata-rata, saudara-saudara kita itu berdoa bagi saudara yang sakit itu, Ya Allah, aku mohon kepadamu, angkat sakitnya, sembuhkan penyakitnya. Itu bukan berdoa kepada Allah Ta'ala, tetapi menyuruh Allah. Kalau yang namanya berdoa pada Allah Ta'ala ya ada adabnya, ya. Istilahnya itu diawali dari membaca fatihah boleh, kemudian diawali dengan ditambahkan dengan sholawat Nabi, Kemudian memuji Allah, kemudian kalau itu sakit, ya kita sudah tahu namanya sakit itu yang harus didoakan itu agar dosa-dosanya diampuni dosa. Itulah yang menyebabkan sakit, seperti itu. Saya sering menceritakan, nah karena banyak orang itu tidak mau belajar. Karena dia merasa dirinya lebih hebat. Ya, dia akan menanggung risiko. Dan itu tidak di dunia saja dia tanggung risikonya, di akhirat. Karena yang namanya melawan orang tua itu sudah sangat dilarang oleh Allah Ta'ala. Hampir mirip itu melawan perintah Allah, sebagian perintah Allah itu dilawan. Makanya harus belajar. Nah, siapapun kalau yang namanya dengan orang tua, insya Allah kematian itu sudah sangat dekat. Siapa coba dilihat? Siapapun orangnya. Kalau dia meninggal, urut saja. Insya Allah dia bermasalah kok dengan orang tuanya. Insya Allah. Karena di sini saya meneliti, bukan ngarang. Saya meneliti satu persatu. Nah, di sinilah sebenarnya kita harus waspada sebagai seorang muslim, belajar taat pada Allah Ta'ala, mengetahui bahwa penyakit ini tetap harus kita perhatikan. Jangan penyakit ini urusannya dokter. Tidak. Penyakit ini urusannya kita. Karena kita banyak melakukan, melanggar salah dan dosa. Nah, sehingga disitulah Allah memberikan musibah wujudnya sakit. Makanya kalimatnya dalam Quran sudah jelas. Wa ma'asobakumimusibatinfabimakasabat syaitiku. Apa saja musibah yang kau terima disebabkan dari buah tanganmu sendiri. Nah, musibah dari buah tangan itu nanti di-breakdown kepada siapa dia bersalah. Kalau dia bersalah kepada saudaranya, Insya Allah masih bisa disembuhkan kalau umurnya masih di bawah 50. Insya Allah ya, ini program dulu nih. Jadi program teori. Kalau dia, apa namanya, bersalah dengan pasangannya, Insya Allah. Kalau dia umurnya di bawah 50, Insya Allah masih bisa diberi kesembuhan oleh Allah Ta'ala. Kalau umurnya dia bersalah sama anak, nah kalau ini relatif kecil. Karena kalau dia itu marah kepada anak, itu ada faktor mendidik biasanya. Cuma persentasenya salahnya lebih kecil. Nah, yang berat ini adalah marah kepada orang tua. Pak Manya, Haji J ini, Anda punya nih, punya istri Haji Eli nih. Kemudian, Haji J itu, kemudian nikah lagi. Umpama, menikah lagi dengan umpamanya, Santi umpamanya. Kan nggak tahu nih, Santi asal ngomong aja sih ayah. Nikahnya, ngomong atau tidak ngomong, dia ngomong umpamanya. Mak, saya mau nikah lagi. Sama siapa? Sama Santi. Nah, istrinya kan jengkel. Marah lah gitu, Pak Satu. Nah, kalau marah kan nggak berani, karena istrinya nggak ada kerjaan. Jadi, nandalkan uangnya dari suaminya. Jadi, karena dia menyebabkan. Kemudian, karena Haji J itu baik, dia ngomong sama mertuanya. Saya minta izin untuk nikah sama Santi. Mertuanya. Sama mertua ngomong. Ngomong, jengkel lah mertua, diomongin. Aku nggak setuju, wong kamu nggak ada masalah. Ributlah sepelan-pelan. Akhirnya, lama-lama Haji J kan ya jengkel dengan mertuanya. Ngomonglah dengan ibunya Haji J sendiri. Umpama kalau ibunya ada. Ibunya melarang. Jangan wong istrimu itu baik, baik hati. Suka menolong. Hormat pada suami. Sering membantu suami. Sering menolong suami. Kalau suami butuh apa, dianteng. Kan membantu pekerjaan suami. Ya itu kan baik semua itu ya. Di titik itu ibunya Haji J enggak setuju. Kan ini merantem. Padahal sudah nikah. Sudah nikah baru ngomong. Nah iya. Kalau sudah nikah itu kan perceraian itu sebenarnya dilarang oleh Allah. Berarti nikah yang kedua itu bawa tangan, Ustaz. Ya iyalah. Mau bawa tangan, di atas tangan terserah aja lah ya. Nah di sini kan Haji J juga jengkel sama orang tuanya. Ya sama mertuanya kan jengkel. Menyimpan marah. Nah menyimpan marah itu. Nah nanti kalau menyimpan marah dengan orang tua atau dengan mertuanya. Nah itu nanti resikonya di nasofaring. Di hidung. Berhubungan dengan suara. Hidung itu lingkungan. Lingkungan. Hidung itu lingkungan. Berarti dia ada kejengkelan dengan lingkungan dekat. Nah kalau dia kena kanker nasofaring. Nah itu sudah jelas. Berarti ada yang ditabrak oleh orang tersebut. Bisa dari orang tuanya. Bisa dari mertua dan sebagainya. Nah kalau orang-orang muslim yang seperti itu. Dia gak akan tahu kalau itu dosa yang dia lakukan. Karena gara-gara kayak Haji J itu nikah dengan Santi. Tapi karena dia menang. Loh kan nikah kan boleh-boleh aja. Loh persoalannya itu boleh. Tetapi kan yang harus dikerjakan banyak. Akhirnya Haji J dengan kejengkel sama. Akhirnya masuklah ke rumah sakit. Di Jakarta gak mampu ke Singapura. Diobatin membaik-membaik pulang ke rumah. 14. Tapi bukan Haji J ini ya. Umpama aja. Umpama-umpa. Nah itu meninggal. Nah itu urut aja. Nanti tahu kok masalahnya sama siapa. Seperti itu. Kalau umpamanya Haji itu umurnya belum 45. Atau di bawah 50. Nah itu pasti sama orang tua. Insya Allah. Insya Allah setahu saya itu. Nah itu juga harus hati-hati. Nah yang seperti ini sama. Kalau memang artis itu dulu bermasalah sama orang tuanya. Ya pasti mati. Sudah hafal saya. Maksudnya mati muda. Ya mau mati muda kayak mau mati. Kan setiap orang pasti mati. Ya pastilah ya. Intinya kalau ada persoalan dengan orang tua. Insya Allah matilah. Lebih cepat matinya. Lebih cepat. Lebih cepat matinya. Insya Allah seperti itu. Kalau dengan pasangan. Masih bisa. Kalau udah tahu gitu. Kemudian kan biasanya curhat. Pasanganku begini. Nah nanti diajarkan. Kalau dengan orang tua. Apalagi udah musuh-musuhan. Oh udah tinggal ditunggu. Matinya kapan. Begitu. Jadi hati-hati dengan seperti itu. Jadi tidak boleh kita itu mengawur. Makanya kalau ibaratnya dalam Quran diceritakan. Kalau kita itu disuruh untuk menghormati orang tua. Kalaupun orang tua itu menyuruh kita melakukan perbuatan sirik. Kita disuruh menolak dengan baik. Dengan kata-kata. Hikmah. Dengan hikmah. Nah itu sebenarnya cara. Berarti. Kalau orang tua itu gak cocok sama kita. Ya kita gak boleh marah. Intinya itu begitu. Allah itu memberikan pelajaran itu seperti itu. Jangan marah. Loh kan orang tua saya bodoh. Loh malah bodohkan orang tuanya. Loh kan. Dia iya benar orang tuanya itu gak sekolah. Tapi kan tetap orang tua. Kan gitu. Ustadz kalau kita berteman dengan orang yang seperti itu Ustadz. Dan orang itu istilahnya dekatlah. Bagaimana cara memberitahunya Ustadz. Khawatir tersinggung atau khawatir marah, gak terima. Itu gimana Ustadz? Jadi gini. Kalau kita itu mau memberikan nasihat kepada seseorang yang seperti itu. Nomor satu kalau kita itu dia bertanya. Baru kita itu memberikan masukan atau nasihat. Kalau dia tidak bertanya, jangan. Seperti itu. Karena apa? Itu bisa menjadi ujuk, riak, sombongnya kita di depan dia. Karena itu cara-cara rasul yang memang lebih baik. Kalau dia tidak bertanya, udah biarin. Dia hobi begitu. Mau bagaimana. Kalau memang mau beneran, disindir. Boleh nyindir. Nyindir itu bukan ngertik ya. Bukan kayak dipolitik terus disindir. Bukan nyindir itu ya dikasih. Halus lah ya. Dikasih materi yang mirip seperti yang dia lakukan. Atau dikasih cerita kiasan. Iya kiasan mirip aja. Jadi dianalogikan aja. Bener. Itu masih boleh. Insya Allah itu masih boleh. Tetapi kalau disindir gak bisa, yaudah diimin aja. Berarti belum mendapat hidayah juga ya. Iya kalau sampai matinya, ya dia belum mendapat hidayah. Gitu aja. Karena memang kita punya batasan-batasan yang kita tidak bisa melangkai batasan itu. Kalau orang udah misalnya sakitnya seperti itu, udah stadium 4 gitu istilah kedokterannya. Kalau 4 itu udah dikit lagi meninggal lah istilahnya. Karena udah berat. Kemudian dia menyadari kesalahannya dan berbuat atau melakukan sesuatu yang Allah ridhoi gitu. Apakah itu akan menyembuhkan atau enggak? Tergantung Allah itu masih melihat dia amanah. Dia masih manfaat apa enggak. Kan gitu ya. Kalau dia hanya hidupnya untuk dirinya sendiri, ya bisa aja. Tidak manfaat ini orang. Selesai. Kan gitu. Hidup itu untuk dirinya sendiri gitu loh. Enggak dipertimbangkan karena keseriusannya dia bertobat itu? Enggak hanya itu. Enggak hanya itu. Allah itu mempertimbangkan sangat banyak. Banyak. Enggak cuma imannya aja, enggak cuma masalah sirik musriknya, enggak cuma masalah ujub riak sombongnya, enggak cuma dosa-dosa yang lain. Enggak juga banyak sekali pertimbangannya. Dan itu di, di istilahnya kalau kita itu di, di diagramkan lah. Mana yang, ya yang puncak istilahnya di, di akumulasikan. Dan kemudian, oh ini harus seperti ini, seperti itu. Saya pernah ada cerita dari temannya istri saya. Temannya istri saya tanya. Istri saya cewek, temannya cewek. Tanya sama saya. Ustaz, suami saya kena gagal ginjal. Umurnya berapa? Karena temannya istri saya itu umurnya berapa? Sekian. Loh, belum 45. Waktu itu ya, belum 45. Saya bilang, gagal ginjal setahu saya itu dia menyimpan marah dengan salah satu orang tuanya. Istrinya menjawab, orangnya pendiem kok. Nah, dia mikir itu kalau diem itu enggak marah katanya. Kan gitu ya. Loh, saya juga cerita. Loh, diemnya itu belum tentu enggak marah. Suamimu itu bisa aja marah, cuma diam. Nah, saya cuma bilang, cobalah. Itu pasti ada yang, ada yang menjadikan suamimu marah dengan salah satu orang tuanya. Dia sayang sama orang tuanya. Kayaknya enggak ngerti nih istrinya. Saya tanya. Kamu kan udah nikah, ya. Tahu kamu suamimu kena mata. Tahu hidupnya suamimu gimana? Tahu. Dia hidup sama siapa? Sama ibunya. Nah, titik situ saya tanya. Kemana bapaknya? Bisa. Bisa kenapa disebutkan? Karena ini. Sudah cukup itu jawabannya. Berarti insya Allah suamimu itu, karena hidup sama ibunya, dicejelilah dia. Cerita tentang bapaknya. Jadi, dimunculkan kebencian oleh ibunya itu terhadap bapaknya. Akhirnya suaminya menyimpan, marahlah kepada ayahnya. Saya terangkan itu. Dan itu enggak bisa diobatin kalau sudah seperti itu, karena dia sudah marah dengan ayahnya yang disimpan bertahun-tahun. Kalau ingin sembuh gimana? Ya, kalau ingin sembuhnya harus kembali ke jalan Allah. Gimana caranya? Dia harus mau meminta maaf kepada ayahnya. Setiap saat, setiap hari. Itu talapan dengan dosa yang dia lakukan kepada ayahnya. Kalau nanti suamimu itu dilihat oleh Allah Ta'ala kurang manfaat, bablas. Dan alhamdulillah, memang mati ya. Nah, alhamdulillah kenapa? Akhirnya ngerti. Ya, memang sulit karena sudah bertemu dengan orang tua itu sulit. Nah, ini penyebabnya orang tua, Ustaz. Jika orang tuanya ini yang menyebabkan anaknya ini melawan, marah, kan seharusnya orang tua, bukan belain anak, seharusnya orang tua kan yang lebih pengalaman, lebih berumur, menyesuaikan nih istilahnya, dunianya anak-anak. Atau itu salah, Ustaz? Orang tua ini muslim atau bukan muslim? Muslim. Agamanya cukup bagus, nggak dilihat manusia. Bagus. Nah, kalau bagus, harusnya dia harus bisa berpikir. Karena, kalau dia agamanya cukup bagus, berarti dia sebagai orang tua, dia akan membawa anak-anaknya nanti di akhirat itu, kalau diizinkan oleh Allah Ta'ala, dan keinginan dia itu adalah masuk surga. Masuk surga. Harusnya kan seperti itu. Kalau orang tua yang dia selalu menjadikan, anaknya itu berantem, terus, ini orang tua yang tahu agama itu, kelihatannya tahu agama, tapi tahu, 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 ininya, tahu ilmunya. Tapi prakteknya bisa nul. Nah, inilah yang menjadikan bahwa dia, amalnya itu besok merugi. Walaupun dia tahu agama, umpamanya. Umpamanya selain tahu agama, dia sering isi ngaji, nggak? Sering. Ah, ini bahaya orang seperti ini. Terkadang orang tua tersebut, merasa benar, karena apa yang dia, nasihatin ke anak itu, adalah sesuatu yang, harus dikerjakan misalnya. Sholat. Kamu kalau nggak sholat, kayak ini, kayak ini. Wah, yang membuat hati anak ini panas, huping panas, segala macam, malah jadi nggak terima nasihat itu, Ustaz. Apakah cara memberi nasihat dan contoh itu benar gitu, Ustaz? Sebenarnya gini, kalau ini menurut saya, sebenarnya kan, orang tua dengan anak itu kan, saling turunan genetik ya. Jadi kalau memang si orang tua tersebut itu, anaknya ngeyel, panas, emosional, nah, mana di antara ibu dan ayah ini, mana yang cenderung emosional? Kalau mamanya yang cenderung emosionalnya, ibunya, ibunya yang harus belajar. Bahwa dia itu menurunkan genetik ngeyel, kepada anak-anaknya. Ngeyelnya itu merasa benar terus, sudah dibilangin, itu tetepah. Nah, di sini ini akhirnya harusnya belajar. Belajarnya bagaimana? Si orang tua atau si ibu mamanya, dia memberikan ilmu agama, tetapi dia sendiri belum bisa ngamalkan, itu dosa di hadapan Allah Ta'ala. Jelas dosanya. Kaburah makcan indah lo yang cakuluh malataf alun. Nah, di sinilah yang harus kita ketahui bahwa, dia hanya bisa menyuruh orang lain untuk berbuat baik. Tapi belum tentu dia bisa mengerjakan. Kalau dia sholat, oke dia sholat. Tetapi yang lain, bisa enggak? Nah, ini perbuatan ini dicatat oleh Allah Ta'ala melalui Mahaika. Nah, harusnya orang tua seperti itu, sejak anaknya kecil, itu mulai evaluasi, kok anakku begini ya? Itulah evaluasi, itulah muhasabah. Sehingga tidak, apa namanya, tidak menjadikan munculnya egoisme di orang tua. Nah, pada saat anak-anak sudah mulai dewasa, kita sebagai seorang Muslim harus berpikir, ini keluarga kita itu mau kita arahkan kemana? Mau kita arahkan di dunia kaya? Mau kita arahkan anak kita itu jadi pejabat? Mau kita arahkan anak itu, kita itu jadi apa? Mau jadi presiden? Atau jadi menteri? Atau jadi apa? Atau kita arahkan anak kita itu kumpul dengan kita itu nanti di surga? Itu kan pilihan sebenarnya. Banyak orang yang mengarahkan anaknya seperti itu, disekolahkan di luar negeri, bubar semuanya. Banyak yang seperti itu. Karena ingin di dunianya menteri ya. Nah, kalau orang itu sudah mulai faham bahwa anak dan istri kita itu akan kita bawa di surga ketemu, kasih pelajaran agama yang baik. Dicontohkan dari Rasulullah Muhammad SAW. Dicontohkan dari kita orang tuanya memberikan contoh kepada anak-anak kita. Tidak bisa kita hanya menyuruh saja, tidak bisa. Anak itu akan melihat orang tuanya. Kalau kita hanya menyuruh, kemudian kalau salah, tidak mau mengakui salah, dan anak itu akan mememori sebenarnya orang tua. Ini orang tua. Itu kalau salah, tidak mau salah. Tidak mau merasa salah. Maunya benar, cengkel anaknya. Jadi secara tidak langsung penyebabnya orang tuanya juga. Nah, yaitu. Makanya, Guang Fusakum Wa'alaikum Naro, bubar dengan orang tua yang seperti itu. Dia tidak bisa menjaga dirinya dari api neraka, dan dia juga tidak bisa menjaga dirinya dan anak-anaknya dari api neraka. Tidak bisa. Berarti nanti orang tua dan anak ini, kalau dalam proses titik akhirnya, yaitu matinya itu, tidak berubah, ya selesai. Selesai. Dia akan memasuki taraf-tara sakit dulu, atau bagaimana dulu. Seperti itu. Jadi, yang harus kita ketahui adalah, kita hidup di dunia untuk kemana. Kalau memang kita itu hidup di dunia untuk akhirat, akhiratnya juga surga, di dunia inilah kita berjuang. Cari riski, cari riski, karena Allah Ta'ala. Wong itu di, di, apa namanya, disuruh oleh Allah Ta'ala. Tetap. tapi cari riski, karena Allah. Jangan hanya bilang bahwa, bekerja itu ibadah. Lu nanti dulu. Bekerja ibadah nanti dulu. Kalau dia bekerja, tanpa, Bismillah. Dalam bekerja, nyikut kanan, nyikut kiri. Bukan miliknya diambil. Apakah itu ibadah? Nggak. Nah itu tung yang paham. Kalau dia bekerja, dia sholat, dia ini, dia merasa ibadah, gimana kamu bekerja? Kalau bekerjaan kamu itu, hanya cuma, membangun gedung, kemudian keuntungan kamu ambil, kamu bagi. Selesai. Nggak ada ibadahnya di titik itu. Itulah yang harus difikirkan. Dan pada saat dia bekerja, omongnya 20 tahun, atau 25 tahun, kosong. Nggak ada nilai ibadahnya sama sekali. Seperti itu. Dan itu bahaya. Karena apa? Pada saat seorang itu meninggal, di titik itulah dia mulai memasuki tahap awal, keabadian. Kalau dia lakukan di dunia, itu adalah kesalahan. Demi kesalahan, dosa demi dosa, merasa hebat, merasa dirinya tidak pernah salah, selesai. Sudah siapapun orangnya, mau orang Indonesia, kek, mau orang Mesir, kek, mau orang Amerika, mau orang Arab, kalau dia melanggar syariat Islam, Allah tidak peduli. Dia akan masuk di neraka dahulu. Kalau memang dia melanggar benar-benar, dia syirik, dia musik, selesai. Dia selamanya di neraka. Na'udzubillahimin zalik. Kita harus belajar, jadi intinya, bagaimana kita itu jangan sampai kena kanker, paru. Makanya jangan sering menyimpan, marah, apalagi marah. Makanya, Rasulullah bersabda, jelas, jangan marah bagimu, surga latadop, walakal janah. Itu harus kita perhatikan beneran. Kalau ada orang lain, wah marah kok jadi sakit, dalilmu mana? Kalau kamu ngomong tentang marah dan sakit, harus punya dalil sakit. Jangan asal ngomong, dimana ngomong itu akhirnya diikuti oleh jamaahnya, akhirnya jamaahnya ikut setting semuanya. Selesai dia memberikan ilmu yang belok. Kalau memberikan ilmu yang belok, masuklah di hadis yang tadi, bahwa yang masuk pertama kali orang muslim adalah ulama, dia masuk duluan, jamaahnya ngikutin. Makanya harus hati-hati, tidak boleh kita itu asal ngomong. Insya Allah seperti itu. Wallahu'ala. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, demikian tadi penjelasan dari guru kitab Ustadz Danu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau bisa memberikan manfaat buat kita semua, khususnya bagi diri saya. Yuk kita introspeksi diri, kita punya salah banyak sama orang tua kita. Mudah-mudahan Allah masih memberikan waktu untuk kita banyak mohon ampun dan minta maaf sama orang tua kita. Para pemirsa dan sahabat beriman, saya Tung pamit diri, kita jumpa lagi di video kami yang lain. Apabila ada kata-kata kami yang salah dan kurang berkenan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.